belum terlalu gua belum rekam ini ya terlalu ya gua mau pasang muka manis dulu soalnya ini gue bro gini seratus ribu sobat ini iya belum terlalu gua ngerapin dulu nih dadah ayo dadah muka senyum dulu emang muka senyum kayak mana sih iya 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 wih omgeri ada paket oh my god ya ampun terima kasih banget ini dari Amerika langsung silver silver bebas coba-coba omgeri dia unboxing dong tanganmu kotor amat omgeri ngapain sih abis kita studio bos basuting oh ya oke 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 omgeri di aduh pelan-pelan dong omgeri eh buset aku lagi ngecat studio barusan bos ini lihat tuh leman ini kami istirahat serius ini eh buset iya loh itu omgeri ujungnya kayaknya tuh oh iya eh buset masih di segel langsung ini dari Amerika silpa silver bebasen guys waduh gile bekat dukungan bekat dukungan anda semua nih guys dapat 100 ribu subscriber dan sekarang disana omgeri sini ya brogi coba buka ini nih omgeri aduh ini kan begini iya maklum amatiran masih perawan guys pecah perawan nih wih apa nih omgeri tulisannya tuh disini ada tulisannya tuh lengkap banget wah ada tanda tangannya nih apa nih omgeri coba aku lihat omgeri apa nih tuh wuih ini tulisannya kita mendapatkan 1.100 ribu subscriber wuih ya kan coba omgeri tulisannya tuh bahasa Inggris wuih ya kan CEO Neil Mohan wuih coba omgeri lihat dong lihat dong lihat dong apa dalamnya Oh my god terima kasih banyak berkat dukungan anda tentunya kini channel benar manik sudah mencapai seratus ribu seratus ribu subscriber guys kita angkat guys wow oh my god pelan-pelan guys wow eh masih ada nih batil-batilnya guys ada bumbunya juga bumbu ngawet melindung inilah waduh guys coba kita lihat jaduh unbelievably Coba kita lihat jangan sampai jatuh masih baru jatuh nanti nangis mantep Om Gery 100.000 subscriber mantep Om Gery jangan pernah semangat karena hidup adalah perjalanan tidak ada pilihan lain selain berjuang dan terus berjuang, terus berkarya dan izinkan kami berkarya terima kasih, berkat dukungan Anda channel Bener Manikini sudah mencapai 100.000 subscriber bos, jangan di-jump, masih di mandi jangan di-jump kaki-nya kakinya, guys kakinya boleh di-jump, lihat senangnya, senangnya, guys eh, bu se kan gue abis ngeti-nget studio sekarang gue abis ngeti-nget studio sibuk buat shooting oke terima kasih ya Om Gery terima kasih banyak semuanya untuk semuanya untuk seluruh subscriber di dunia di seluruh dunia mantep Om Gery mantep-mantep-mantep oke guys, ini kaki gajah jadi teman-teman yang nanya ini kaki gajah bentuknya kayak apa nah ini kaki gajah kalau bahasa tekniknya itu apa ya storage-storage gitu lah kalau teman-teman yang tahu boleh komen jadi kaki gajah itu adalah salah satu alat penopang atau alat bantu dalam sebuah kegiatan yang dimana nanti kaki gajah ini bertujuan sebagai dudukan untuk menaruh barang biasanya barangnya itu berdimensi berat yang dimana nanti posisinya ini akan membantu dimana barang tersebut akan dinaikkan di atas truk atau alangkutan khusus nah nanti kaki gajah ini akan berkolaborasi dengan habim nah ini habimnya jadi nanti habimnya melintang baru per satu habim akan ditaruh satu kaki gajah dimana kaki gajah ini memiliki kapasitas itu biasanya di atas ratusan ton jadi kebetulan kaki gajahnya ini kita settingnya untuk 200 ton dimana kita menggunakan pipa dasarannya yang di tengah ini itu pipa 20 in dengan ketebalan 16 mili ditambah nanti penopang yang 4 sisinya itu di pojok menggunakan pipa 4 in dengan ketebalan 10 mili nah ini untuk pipanya 1 meter ini teman-teman beratnya itu 250 kilo jadi nanti ditambah plat nah platnya itu dipotong seperti ini dengan persegi 90 x 90 ada juga yang 1 x 1 tergantung semua jadi ketebalannya itu yang kita pakai itu di 20 mili nah ini prosesnya pengelasan jadi full kita kuatan teman-teman jadi ini kita tukang lasnya itu modelnya borongan eh harian sorry harian perhariannya itu 250 ribu nah untuk hari minggu itu double jadi 500 ribu per satu orang pekerjaan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk hari minggu hari biasa 210 ribu dibantu sama kawan-kawan disini total kita pakai tukang was dan tukang setting itu 9 orang untuk mengerjakan 30 tambah 48 kaki gajah nah ini ketinggian dari kaki gajah itu bervariasi relatif tergantung penggunaan masing-masing ada yang di 90 ada yang di rata-rata di 1 meter teman-teman kenapa di 1 meter karena multi axle itu kebanyakan di apa di Indonesia itu rata-rata tinggi bednya itu di 95 jadi kalau di 1 meter dia tidak membutuhkan tambahan untuk balok di atas sini nanti habim itu naik ke sini jadi nanti lebarnya si habim kaki gajah dengan kaki gajah yang satu lagi itu tergantung nanti dari panjangnya si habim biasanya habim itu habim yang dipakai itu dia 5 meteran teman-teman jadi sementara kan multi axle atau lowbed atau trailer itu dia di 3 meter 20 ada juga 3 meter jadi masih aman lah nah nanti posisinya itu mesin itu sudah di atas sabim dan di atas kaki gajah baru nanti si multi axle ini atau si truck itu mundur nah setelah mundur kalau multi axle kan dia bisa ngejas atau ngejek sendiri jadi barangnya itu nanti posisinya seperti ini nah ini udah kita gambarannya kayak gini nah ini kaki gajah disini nanti biasanya nih jadi nanti setelah barangnya udah pas kan tinggi setelah meter masuk lah dia nge-roll off masuk nah setelah masuk baru nanti dibantu jack jacking sekiranya multi axle nya kuat untuk nge-jack dia akan melepas pertama dilepas habimnya dulu nih buang habim baru buang kaki gajah kayak gitu jadi kaki gajah itu cuma sebagai alat bantu untuk posisi dudukan dari mesin yang akan diangkut atau mesin yang akan ditaruh sementara sebelum dipindahkan lagi ke pondasi eh buset om gary wah gila om gary dia alat berat truck keren bugi ultra excel bisa nge-jack pun bisa guys eh dan multi talent ini gajinya gede banget ini om gary ini gila guys emang boleh lah om gary lah wede salut ini kaki gajah guys udah tahap penge-jack tapi fungsi utama kaki gajah itu dudukan sementara sebelum barang itu dipindahkan ke tempat dimana barang itu akan di setting atau dipasang temen-temen ini standarnya di 95 90 sampai 100 lah temen-temen nah ini kaki gajah jadi om gary setelah unboxing silver blight button dia langsung nge-check temen-temen kaki gajah jadi kalau ada yang nanya kaki gajah itu untuk apa ya untuk dudukan sementara barang dan ini kaki gajah ini disewakan temen-temen satu hari ada harganya satu biji jadi kalau pemakaian maksimal dia pemakaiannya satu bulan jadi kalau memakai lima hari pun kenanya satu bulan temen-temen selamat menikmati